Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kami dapat jahitan masuk dari Bapak Joko Budi untuk wingnya untuk bednya dan ini belionya ingin dijahitkan pokoknya yang penting rapi katanya yang penting rapi tapi belinya tidak mau pakai Mika tidak mau pakai Mika karena kalau pakai Mika terlalu keras dan terlalu kencang kali ini kita nanti akan menjahit atributnya ini di baju PDL nya Bapak Joko ini kita nanti pakai kain keras saja untuk merapikan atributnya kita pakai kain keras kain keras seperti ini ini kain keras yang saya dapat yang saya punya ini kain keras yang pakai lem yang ada lemnya jadinya ini menempelnya tinggal di setrika setrika udah nempel tapi kalau untuk yang nama-nama TNI wing-wing yang seperti ini malindu wing ini para ini pakainya ukuran lebar 4 cm jadi saya bikin panjang sekarang seperti ini jadi lebih mudah untuk menstrikannya menyetrikannya kalau yang wing kayak ini ini ngapain Hai klip 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 ping klip ringin vantri Yuda wastu nanti pakai ukuran yang lebar yang lebarnya ini masjid ini pun saja gunung juga panjang nanti dia tinggal menempelkan ke sini terus tinggal bunting itu saja tapi sebelum kita tempel kain keras seperti biasa ini kita bersihkan dulu untuk kain yang putih-putih ini kita bersihkan dulu satu persatu seperti biasa memang butuh ketelatenan dan kesabaran satu persatu ya setelah kita ambil kita bersihkan kita gunting ya kita gunting semua kita ambil yang putih-putihnya kita gunting semua guntingnya pelan-pelan jangan sampai nanti kena berdiranya kita gunting semua untuk nanti kita tempelkan kain keras yang ada lemnya tadi itu lebih rapi nah seperti ini ya seperti ini lantuk semua nah ya semua ya sudah kita potong untuk kertas putihnya udah kita potong semuanya untuk kertas putihnya jadi untuk wing wing-wingnya nama-nama TNI sudah kita bersihkan semua setelah ini tinggal kita finishing menggunakan kertas kain keras kain keras kain keras yang yang ada lemnya ya kain kerasnya ada lemnya ya ini kelihatan ya kelihatan makinannya ini ada lemnya ini untuk menempelkannya kita pakai setrika kita pakai setrika ya kita coba dulu setikanya ya pakai setrika ikuti terus gimana caranya terus untuk atributnya yang ini tadi bednya tadi juga kita rapikan sambil menunggu setrikanya panas untuk bednya kita bakar pakai kore api biar nanti dalam penjahitan di lengan sewaju tidak semerawat tidak semerawat untuk untuk benang-benangnya jadi benang-benangnya dibakar pakai kore api lebih hati sambil menunggu untuk setrikanya panas ya Hai ini sudah selesai ya setrikanya juga mungkin sudah mulai panas kita setrika saja untuk atributnya ya seperti yang saya bilang tadi untuk dmi ade nama ini kita pakai kain keras yang ukurangnya yang sudah saya potong ini potong panjang ini sudah saya potong panjangnya ukurannya 4 cm untuk lebarnya 4 cm jadi dibikin panjang saja biar nanti mempermudah untuk mempercepat pekerjaan setelah itu kita tempelkan terus kita setrika ya kita kira-kira kita sudah lurus terus kita setrika saja nah ini hasilnya nempel nempel ya tuh nempel karena memang ada lemnya kain kerasnya ada lemnya 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 Hai diberikutnya nama hai 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 ya ukuran lebar ini 5 cm ya ini panjang juga nanti tinggal tempelkan terus setelah itu kita potong saja untuk wing yang lebar kita pakai yang keras yang ukuran lebar 5 cm nanti kalau dipasang dijaya di papan di BDL terlihat rapi ukurannya sama yang 4 cm 4 cm semua sama 5 cm 5 cm ini ya setelah itu nanti kita tinggal tepuk saja kita tepuk sini tepuk terus kita tempel pakai setelah itu kita diapkan dulu ya ini pakai kunting 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 bisa cerai kunting setelah itu seperti ini hasilnya seperti hasilnya rapi ya seperti ini hasilnya rapi untuk yang wing yang lebar sekarang kita jumpa wing yang kecil ya yang ukuran lebar 4 cm kita bikin ukuran 4 cm yang sama setelah itu untuk wing yang wing-wing nya setelah itu untuk wing yang wing-wing nya kita langsung tepuk saja ya langsung kita tepuk saja tapi untuk TNI sama nama nanti nekoknya pas kalian pas kita jahit di bajunya soalnya kan kalau nama sama TNI kita menyesuaikan nanti untuk ukuran sakunya kita samakan ya untuk ini ya nanti kita samakan ukurannya ya ini seperti jadinya ya setelah itu nanti kita gunting untuk pojok-pocoknya ini pojok-pocoknya nanti ini kita gunting saja tapi ya jangan sampai ke terbelasan guntingnya nanti biar saat jahit biar saat jahit biar saat jahit pada pojoknya ini tidak tidak muncul tidak muncul kayaknya jadinya seperti ini ya ini untuk ini untuk wing ini sudah jadi ya sudah jadi ya ini sudah jadi semua ya sudah saya tepuk semua sudah tinggal jahit kalau misalkan kita bisa kerjakan sendiri nanti kalau misalkan kita pun tidak punya mesin jahit kita bisa jahitkan ke tetangga atau ke mana yang punya mesin jahit tinggal kita mengarahkan saja tapi hasilnya tetap rapi meskipun penjahitnya tidak bisa jahit insya Allah tetap rapi kalau kita sudah bahannya sudah rapi seperti ini sudah saya gunting semua ini pojok-pojokan ini pojok-pojokan saya gunting semua biar nanti pas dijahit itu tidak muncul disini pojok-pojokan tidak muncul setelah itu kita kalau misalkan pengen rapi lagi nih kita kasih lapisan satu lagi kita kasih satu lagi lapisan kita double kita double kita double kita double kita setrika tapi kita usahakan untuk double nya jangan sampai sejajar dengan list luar ini paling tidak di dalamnya di dalam setengah senti atau berapa supaya nanti kalau pas dijahit ini ini kain plus ini tidak muncul jerawat jerawat ke atas tidak muncul seperti ini nah ini ya sudah sudah jadi semua ini sudah saya lapisi dua semuanya sudah saya lapisi dua semuanya sudah saya lapisi dua semuanya ini yang tadi kita buat template itu untuk kain kerasnya amin beliona nyari-nyari bagi ini juga mau untuk atuknya kita kasih pakai nika jadi minta-nya pakai kain keras saja kalau pakai nika apa yang terang lepati oke kita ukur dulu kita ukur dulu kita paskan waktunya kira-kira di mana tengah-tenahnya enggak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati